5 jago luar biasa jilid 12. Begitu seterusnya. Dan Hyo Chian Jin seperti dikurung oleh bayangan Oaye Yoksu. Dengan demikian terlihat betapa Hyo Chian Jin jadi repot sekali menghindarkan diri maupun melompat ke sana kemari menghindarkan serangan Oaye Yoksu, yang sekali-sekali menggunakan kakinya untuk menendang, menotok dengan mempergunakan ujung sepatunya. 6. Begitulah kedua. Orang ini telah terlibat dalam sebuah pertempuran yang benar-benar seru sekali. Semua orang yang mengawasi jalannya pertempuran tersebut jadi mengawasi dengan metu terpentang lebar-lebar. Waktu itu anak murid Hyo Chian Pang, walaupun mereka masing-masing mencekal senjata tajam, namun mereka tidak berani sembarangan menyerbu maju untuk mengeroyok Oaye Yoksu. Pertama, mereka tidak berani menerjang maju sebelum mendapat perintah dari pangcu mereka. Kedua, karena memang mereka mengetahui Oaye Yoksu memiliki kepandayan yang tinggi sekali, dengan demikian, jelas jika mereka main terjang saja, menyebabkan mereka menerima bencana yang tidak kecil. Bukankah sudah ada contoh kawan-kawan mereka yang dihajar kalang kabutan oleh Oaye Yoksu di atas perahu beberapa waktu yang lalu? Dan bukankah telah ada contoh pula betapa Hyankwee Bong Kyaupai telah dihajar hancur sepasang tangannya sehingga Hyankwee Bong Kyaupai menjadi manusia bercacat? Waktu itu setelah berkelebat-kelebat beberapa saat dan lagu yang dimainkannya telah habis, maka Oaye Yoksu telah berkata, Sekarang sudah tiba waktunya aku menghajarmu. Dan tampak Oaye Yoksu sudah merubah kera bertempurnya, tubuhnya berkelebat semakin cepat, dan Hyo Chian Jin merasakan angin serangan yang bertubi-tubi menyambar ke arahnya, menyambar dengan hebat dan kuat, mengincar bagian-bagian yang mematikan di sekeliling dirinya. Hyo Chian Jin sendiri mencelos hatinya. Sekarang dia baru menyadari bahwa dirinya memang bukan tandingan Oaye Yoksu. Jangankan hendak merubuhkan Oaye Yoksu yang, sedangkan dengan Oaye Yoksu yang kepandainya satu tingkat di bawah Oaye Yoksu yang, dia dibuat tidak berdaya. Malah sebagai orang yang memiliki kepandain yang sangat tinggi dan juga iwekang yang kuat, segera juga Hyo Chian Jin menyadarinya, sedikitnya dia berada satu tingkat di bawah kepandain Oaye Yoksu. Di antara angin serangan yang menderu-deru dan bayangan tubuh kedua jago yang mengukur kepandain itu, yang berkelebat-kelebat dengan gesit sekali tidak bisa dilihat jelas, terdengar Oaye Yoksu telah berkata, Sekarang kau terimalah ini dan tahu-tahu Oaye Yoksu telah menyentil dengan jari telunjuknya. Gerakan yang dilakukan itu nampak perlahan sekali, namun tenaga menyentilnya itu hebat sekali, sehingga mendatangkan gelombang angin serangan yang luar biasa dasyatnya. Hyo Chian Jin mati-matian berusaha mengelakkan diri, dan dia ya memang berhasil menghindari telunjuk Oaye Yoksu, namun justru yang menjadi korban adalah lengan jubahnya yang kena ditotok jari telunjuknya Oaye Yoksu, sampai lengan jubahnya itu berlobang. Hyo Chian Jin melompat mundur dengan wajah yang merah padam, karena dia gusar dan malu, dia telah membentak. Orang si Oaye, hari ini memang aku mengakui telah dirubuhkan olehmu, tapi kelak dalam pertemuan yang kedua kalinya di Hoasan, kita akan bertemu pula, di sana kita akan mengadu kepandayan sepuas hati lalu tanpa menantikan jawaban Oaye Yoksu, Hyo Chian Jin telah memutar tubuhnya, dia telah mengisyaratkan murid-murid Tia Chiang Pang agar meninggalkan tempat tersebut. Oaye Yoksu tidak menahan kepergian lawannya itu, dia pun tidak mengejaknya, hanya dia mengawasi dengan wajah yang dingin dan sorot metu yang tajam. Setelah Hyo Chian Jin dan murid-muridnya berlalu, maka Ming Wang Wei dan tamu-tamu rumah penginapan lainnya, termasuk pemilik rumah penginapan dan para pelayan telah memberi hormat kepada Oaye Yoksu yang telah datang untuk mengusir Hyo Chian Jin dan murid-muridnya itu. Terlebih lagi pemilik rumah penginapan itu, yang telah memperlakukan Oaye Yoksu dengan sikap yang manis dan mempersilahkan cuan penolong ini memilih sebuah kamar istimewa yang paling bagus di rumah penginapannya ini. Ming Wang Wei sambil merangkapkan tangannya dan membungkuk memberi hormat, telah berkata, Terima kasih atas pertolongan kali ini Tai Hiap, telah dua kali Tai Hiap menyelamatkan kami ayah dan anak dari tangan manusia-manusia jahat itu, Entah bagaimana caranya aku orang Ximing harus membalas budi besar Tai Hiap. Oaye Yoksu hanya mengangguk saja, katanya, aku hanya melakukan apa yang ingin kulakukan, Sudahlah, di antara kita tidak terdapat budi dan kebaikan, karena apa yang kusenangi tentu akan kulakukan. Jika memang aku tidak menyukai kalian, tentu aku bisa saja membantu Hiu Qian Jin untuk menyiksa kalian. Ming Wang Wei tercengang sejenak, di dalam hatinya dia berkata, Dasar orang kagau, kasar-kasar semua, tidak tahu peradatan dan sopan santun tentu saja apa yang dipikirkannya itu tidak berani diutarakannya, Dia tersenyum sambil katanya, Tai Hiap, bagaimana jika kami mengundang Tai Hiap makan-makan bersama kami? Lohau mengundang Tai Hiap, untuk menyampaikan rasa terima kasih kami. Jika dalam keadaan biasa tentu Tai Chu Toho Atu ini akan mengejaik atas keinginan Ming Wang Wei yang mau menjamunya, Tapi kali ini justru lain. Dia melirik dulu pada Aheng, yang waktu itu si gadis tengah mengawasinya dengan Bibir tersungging senyuman, matanya yang bersinar mengandung kegirangan yang meluap dan juga pancaran perasaan mencintai. Maka Oe Ye Yoksu tidak tega untuk menolak keinginan ayah si gadis yang disayangnya itu, Di samping itu nanti bisa Aheng berduka. Maka Oe Ye Yoksu kemudian mengangguk. Baiklah, terima kasih Ming Wang Wei kata Oe Ye Yok Su perlahan Bukan main girangnya Ming Wang Wei, segera dia perintahkan pelayan untuk mempersiapkan sebuah meja perjamuan yang lengkap dengan segala makanan yang lezat-lezat Di samping itu Ming Wang Wei dalam girangnya telah memesan sebuah meja perjamuan lainnya, menjamu para kusir kereta, agar mereka ikut meramaikan perjamuan itu, untuk ikut bergembira Oe Ye Yok Su duduk dengan wajah yang dingin, sedangkan Ming Wang Wei menjamunya dengan menghormat sekali Demikian juga pelayan pemilik rumah penginapan yang ikut berpesta juga, memperlakukan Oe Ye Yok Su dengan menghormat sekali Karena mereka telah melihat betapa Oe Ye Yok Su memiliki kepandayan yang begitu tinggi, memiliki kehebatan yang menakjubkan, dengan mudah telah bisa mengusir Hiu Qian Jin dan murid-muridnya Tapi perlakuan dan pelayanan yang diterima oleh Oe Ye Yok Su tidak mengembirakan Oe Ye Yok Su Di pulaunya sendiri dia hidup bagaikan seorang kaisar, dia dilayani oleh pelayan-pelayannya Pelayan-pelayan yang telah dipotong lidahnya sehingga menjadi gagu semua, pelayan-pelayan yang telah ditusuk telinganya sehingga menjadi tuli Di mama Oe Ye Yok Su dilayani dengan sikap menghormat, dilayani bagaikan seorang kaisar belaka Memang para pelayannya itu adalah para mantan penjahat, yang latar belakang kehidupannya telah diselidiki dengan benar oleh Oe Ye Yok Su Mereka merupakan manusia-manusia busuk, karena dari itu Oe Ye Yok Su telah memaksa dan membawa mereka ke pulaunya, dipotong lidahnya, ditusuk telinganya, sehingga gagu dan tuli Lalu diperintahkan kepada mereka untuk melayani dirinya, dan sikap Oe Ye Yok Su terhadap mereka selalu bengis, di mana tidak segan-segan Oe Ye Yok Su akan menurunkan tangan kejam Mengandung kematian buat pelayannya yang berani melarikan diri Bahkan Oe Ye Yok Su sendiri pernah berkata, aku Oe Ye Yok Su, aku bukan seorang kau cu, kaum kangau menyebut aku tongsya, si sesat dari timur maka dengan sendirinya tidak dapat bergaul dengan bangsa budiman Bujang-bujang, semakin dia jahat, semakin tepat untukku Dan memang tongsya memiliki adat dan perangai yang aneh, malah oleh sahabat-sahabatnya dia dikenal sebagai orang yang agak sesat sepak terjangnya Hal itu disebabkan oleh Oe Ye Yok Su memang selalu membawa kera hidupnya, tidak pernah mau mentaati segala peradatan yang terdapat dalam pergaulan antara sesama manusia Dia bilang hitam, harus hitam, dia bilang putih harus putih Maka yang hitam dibilang putih, orang lain harus menurutnya, tidak ada seorang pun yang boleh membantah perkataannya Sebab jika ada orang berani membantah perkataannya, niscaya Oe Ye Yok Su akan sebal dan muak, berarti bisa saja diaturunkan tangan kejam mencelakai orang itu, jika tidak dibinasakannya, tentu akan disiksanya agar orang itu menjadi bercacat Waktu itu, Oe Ye Yok Su yang mendapat pelayanan istimewa dari Ming Wang Wei dan putrinya, telah menerima pelayanan tersebut dengan girang pula, karena di sampingnya memang ada Aheng si gadis yang sangat dicintainya Rupanya Ming Wang Wei telah melihat juga, betapa putrinya memperlakukan Oe Ye Yok Su dengan sikap manis luar biasa Juga Oe Ye Yok Su selama memandang Aheng dengan sorot meti mencintai, maka orang tua itu hanya senyum-senyum dan pura-pura pilon tidak mengetahuinya Hanya dia selalu menyediakan dan mengisi cawan arak yang telah habis diteguk oleh Oe Ye Yok Su dengan arak baru dari pocinya Begitulah Oe Ye Yok Su telah memperoleh kamar yang cukup besar dan diatur bersih sekali oleh pemilik rumah penginapan tersebut Mereka berpesta bersama para tamu rumah penginapan yang lainnya sampai larut malam, barulah mereka berpisah kembali ke kamar masing-masing Malam itu tampaknya Ming Wang Wei gembira sekali Tapi keesokan paginya, ketika dia terbangun dari tidurnya, dan setelah bersalin pakaian, Ming Wang Wei jadi terkejut dan berduka Dia tidak melihat putrinya dan hanya menemukan sepucuk surat yang menyatakan bahwa putrinya ini ikut dengan Oe Ye Yok Su untuk jadi istri Tochu Toho Atu tersebut Dan Oe Ye Yok Su di dalam surat itu juga menjelaskan bahwa dia tidak pernah menuruti peradatan yang ada dan meminta gahunya itu memaafkan tindakannya yang menajak begitu saja pada putri orang Xi Ming tersebut Ming Wang Wei hanya bisa menghela nafas dalam-dalam Dia memang mengetahui bahwa orang-orang Kang Ou terdiri dari manusia-manusia kasar, tapi dia sama sekali tidak mengetahui bahwa Oe Ye Yok Su sesungguhnya seorang tokoh besar dalam kalangan Kang Ou Seorang yang kepandainya telah sempurna dan sudah tidak ada lawannya lagi selain keempat tokoh besar lainnya Di samping itu juga memang Oe Ye Yok Su mempunyai perangai yang aneh dan bertindak sesuai kata hati belaka Maka terhadap Ah Heng, dikala gadis itu memang mencintainya juga Maka Oe Ye Yok Su telah mengajukan lamarannya langsung pada gadis itu setelah bubarnya pesa Dia mendatangi kamar si gadis, menanyakan apakah cintanya itu bersambut Dan setelah memperoleh jawaban bahwa Ah Heng juga mencintainya maka Oe Ye Yok Su telah membawa pergi gadis tersebut Ming Wang Wei benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan, selain keesokan paginya dan melanjutkan perjalanan menuju ke Soe Yok Su Oe Ye Yok Su yang mengajak Ah Heng telah mengempit gadis itu dan berlari dengan cepat dan pesat sekali, karena dia telah mempergunakan ginkangnya yang telah sempurna Ah Heng merasakan betapa tubuhnya seperti melayang-layang di angkasa Gadis ini telah memejamkan matanya, dia tidak berani melihat sekitarnya yang dilaluinya Setelah Fajar menjelang datang dan matahari pagi mulai memancarkan sinarnya, Oe Ye Yok Su baru menurunkan si gadis Mereka telah berada di sebuah permukaan hutan yang tidak begitu lebat Setelah beristirahat beberapa saat lamanya, Oe Ye Yok Su telah bersembahyang kepada langit dan bumi, buat meresmikan pernikahan mereka Barulah kemudian mereka meneruskan perjalanan, di mana Oe Ye Yok Su ingin membawa pengantin barunya ini pulang ke Toho Ato, untuk hidup bahagia di sana Sepanjang dalam perjalanan, Oe Ye Yok Su menceritakan pada Ah Heng, bahwa sesungguhnya dia selalu mengikuti ayah dan anak itu, secara diam-diam telah melindunginya Tetapi ketika melihat Hyo Chian Jin, dia sengaja hendak melihat dulu apa yang dilakukan oleh Hyo Chian Jin, baru kemudian memperlihatkan dirinya Oe Ye Yok Su juga mengatakan, di pulaunya yang indah itu, Ah Heng akan diperlakukan sebagai ratunya Dengan demikian Ming Sian Heng, puteri dari Ming Wang Wei, telah resmi menjadi nyonya Oe Ye Yok Su Mereka merupakan pengantin baru yang berbahagia sekali Walaupun Ming Sian Heng atau Ah Heng meras berat berpisah dengan ayahnya, namun karena cintanya yang begitu besar pada Oe Ye Yok Su Akhirnya dia memang bahagia di sisi suaminya, terlebih lagi Oe Ye Yok Su memang sangat mencintai dan memanjakannya Tidak ada satu permintaan dari Ah Heng yang tak pernah diturutinya Dan Oe Ye Yok Su yang mempunyai perangai yang aneh itu memang tunduk sekali pada istrinya, karena memang dia sangat sayang pada Ah Heng Sedapat mungkin dia ingin membahagiakan puterinya tersebut Ong Tiong Yang yang telah memiliki iwekang sempurna dan ilmu silat yang telah mencapai puncak Kesempurnaan, mengetahui bahwa detik-detik terakhir dari hidupnya tidak akan lama lagi Karena sebagai seorang yang telah memiliki kepandayan begitu sempurna dan sulit ditakar, Ong Tiong Yang bisa mengetahui kapan detik-detik hidupnya akan berakhir dan kapan meninggalnya Di dalam rimba persilatan Ong Tiong Yang sudah tidak ada tandingannya lagi, karena dialah orang yang berkepandayan paling tinggi dan nomor satu di kolong langit Untuk itu dia telah memperoleh pengakuan resmi dari empat tokoh besar lainnya Namun justru, akhirnya dah menyerah juga pada usia tuanya, di mana kematian Toh akan menjelang datang Namun yang membuat Ong Tiong Yang berat adalah perihal Kiu Im Chin Keng Karena jika dia menutup mata, kitab itu tentu akan menjadi rebutan kembali dari orang-orang rimba persilatan Dengan demikian akan menimbulkan korban yang banyak sekali Inilah yang tidak diinginkan oleh Ong Tiong Yang Waktu Ong Tiong Yang ikut serta dalam pertemuan pertama di Hoa San Tujuan utamanya bukanlah untuk memperoleh gelar bukong Tian He E T E I E Jago nomor satu di kolong langit Ikut sertanya Ong Tiong Yang hanyalah untuk memperoleh kitab Kiu Im Chin Keng Dan juga bukan sekali-sekali Ong Tiong Yang ingin menyelakai kitab Kiu Im Chin Keng tersebut Bukan untuk memiliki dan mempelajari isi kitab tersebut Karena tujuannya yang utama, karena dia ingin menyimpan kitab tersebut agar tidak diperebutkan lagi oleh orang-orang Kang Ou Dengan demikian, korban-korban yang berjatuhan disebabkan saling memperebutkan kitab Kiu Im Chin Keng itu dapat dicegah Ong Tiong Yang memang merupakan jago yang berkepandaya nomor satu di kolong langit ini dengan demikian Jika ia mempelajari ilmu dalam kitab Kiu Im Chin Keng, dia toh memang tetap merupakan jago nomor satu di kolong langit Karena dari itu, belajar atau tidak akan isinya Kiu Im Chin Keng buat Ong Tiong Yang sama saja Namun yang utama adalah menyelamatkan orang-orang Kang Ou Jangan sampai jatuh korban karena kitab Kiu Im Chin Keng tersebut yang tidak habis-habisnya diperebutkan Sekarang karena dia telah mengetahui bahwa tidak lama lagi dia tentu akan menutup mereka Maka Ong Tiong yang jadi berduka dan bingung juga, sebab tidak tahu kepada siapa kitab itu akan diwariskannya Jika memang dia mewariskan untuk Kiu Pek Tong, poh jago-jago lihai lainnya akan berduyun-duyun mendatangi Pek Tong untuk memperebutkan Kiu Im Chin Keng tersebut Terlebih lagi jika dia memberikan kitab tersebut kepada murid-muridnya Karena dari itu, akhirnya Ong Tiong Yang telah memutuskan tidak akan memberikan kitab itu baik kepada Pek Tong maupun pada Magiok dengan ke-enam sutenya itu Akhirnya Ong Tiong Yang memutuskan saja kitab Kiu Im Chin Keng dibakar saja, untuk menghindari kekacauan di kemudian hari dalam rimba persilatan Sebelumnya kitab Kiu Im Chin Keng itu telah disembunyikan oleh Ong Tiong Yang di bawah tindihan batu yang sangat besar dan berat Sehingga tidak mudah untuk diangkat oleh 10 orang atau lebih, maka kitab tersebut boleh dianggap tersimpan dengan baik Dan memang Ong Tiong Yang juga menyadari, selama kitab itu berada di dalam tangannya tentu tidak akan ada Seorang pun yang berani datang untuk mencurinya, baik Oe Ye Yok Su, Aoyang Hong, Lam Te Toan Hong ya maupun Pak Ke Yang Cit Kong Begitu juga dengan jago-jago lihai lainnya Namun justru di saat-saat pada akhir dari hidupnya ini, Ong Tiong Yang khawatir tokoh-tokoh besar maupun jago-jago lihai lainnya Dia akan berdatangan untuk memperebutkan kitab Kiu Im Chin Keng itu begitu dia menutup mata Sore itu, Ong Tiong Yang telah memanggil Ciu Pek Tong, kepada adik seperguruannya ini Dia perintahkan untuk mengambil kitab Kiu Im Chin Keng Ciu Pek Tong segera mengambil kitab itu, dia dibantu oleh Magiok bertujuh Memang Pek Tong dan para keponakan muridnya itu memiliki kepandayan yang tinggi Maka mereka dapat mengangkat batu besar yang menindih kitab pusaka tersebut Segera Pek Tong membawa kitab Kiu Im Chin Keng itu kepada Ong Tiong Yang Menyerahkannya dengan hati yang menduga-duga Entah apa yang hendak diperbuat oleh Su Hengnya ini terhadap kitab pusaka tersebut Yang telah membuat mengiler para jago di kalangan dunia persilatan Kemudian Ong Tiong Yang juga telah perintahkan Pek Tong untuk menyalakan api di perapian Dia bermaksud untuk membakar kitab pusaka itu di perapian tersebut untuk dimusnahkan Pek Tong terkejut mendengar niatan kakak seperguruannya itu Su Heng katanya dengan suara agak tergetar Ong Tiong Yang mengawasi adik seperguruannya ini Ada apa Suteh tanyanya dengan suara yang sabar Dan tangannya telah mengusap-usap kitab pusaka Kiu Im Chin Keng itu Sambil menantikan marongnya api di perapian tersebut Apakah, apakah kitab itu, kitab itu akan dimusnahkan tanya Pek Tong Ong Tiong Yang menghela nafas Dia tidak segera menyehuti Matanya menatap ke arah api yang menyala cukup besar Setelah menghela nafas beberapa kali Barulah Ong Tiong Yang berkata seperti menggumam Inilah hasil capai lelah capai hati Tatmo Chow Sulo Chiam Pui Yang akhirnya berhasil menciptakan kitab pusaka luar biasa ini Mana dapat kitab pusaka ini termusnah di tanganku Mana dapat kitab pusaka yang merupakan pekerjaan yang tidak keringan Dan telah mensiasiakan waktu Tatmo Chow Sulo Chiam Pui itu Banyak tahun termusnah begitu saja di tanganku Dan setelah berkata dengan suara menggumam seperti itu Ong Tiong Yang menghela nafas lagi beberapa kali Baru kemudian melanjutkan lagi perkataannya itu Air memang dapat menampung perahu Namun juga dapat membuat perahu menjadi karam karenanya Karena dari itu haruslah dilihat Bagaimana orang-orang di zaman mendatang dapat mempergunakan kitab ini Yang mungkin bisa membawa kebaikan Bisa pula membawa kekacauan dan korban Hanya orang-orang partai kita Siapapun tak dapat menyaksikan ilmu ini Agar jangan sampai orang luar mengatakan Aku merampas kitab sebab aku serakah Setelah berkata begitu Ong Tiong Yang memejamkan matanya Kemudian dia membuka lagi Katanya pada Ciu Pek Tong Dan harap engkau mau menjaga dan mencegah kerusuhan Hanya disebabkan oleh kitab ini Kemudian Ong Tiong Yang memejamkan matanya lagi Kali ini dia Memejamkan matanya itu untuk tidak dibuka lagi Dia ternyata telah menutup metu dalam keadaan duduk bersemedi Malam itu, seluruh kuil diliputi kedukaan yang sangat hebat Pek Tong menangis menggerung-gerung sampai berjam-jam lamanya Bagaikan air matanya itu tak pernah kering Bahkan Pek Tong karena terlalu berdukanya Dia sampai tidak bisa menahan diri dan bergulingan di lantai Sampai sibuklah Magiok dan yang lainnya berusaha membujuknya Akhirnya Pek Tong sendiri yang tersadar dan berkata Benar, aku tidak boleh menangis terus-terusan Jika memang aku mau menangis Aku boleh menangis setelah selesainya penguburan jenazah Ong Suheng Waktu itu barulah aku boleh menangis lagi Jenazah Ong Tiong yang ditahan di kuil untuk bedok dimandikan dan diurus serta disembahyangi Waktu itu belum lagi menjelelang jam 3 malam Telah terjadi keonaran yang tak pernah diduga sebelumnya Malam itu, di kuil Tiong Yang Kiong tampak sunyi dan sadu sekali Diliputi kedukaan Dan juga daun-daun pohon di hutan dekat kuil Tiong Yang Kiong tersebut Seperti ikut berduka atas meninggalnya seorang tokoh utama rimba persilatan Seorang yang memiliki kepandaya ilmu silat nomor 1 dalam rimba persilatan dan di kolong langit ini Yang akhirnya menyerah kalah dan juga pada usia tuanya Dimana dia harus menutup metu karena memang ajalnya telah sampai Dipanggil pulang untuk menghadap Raja Aherat Ong Tiong yang jago yang bergelar Tiong Sintong Si jago nomor 1 di kolong langit Yaitu Bukong Tianhite Eit Yang telah diakui dengan resmi oleh jago-jago lainnya Dari kuil Tiong Yang Kiong terdengar orang membaca ayat-ayat suci Dimana begitu sendu sekali Para pendeta di kuil tersebut yang telah menemani jenazah dari Chuan Chin Kau Chu Dan merangkap Chau Su mereka juga yang merupakan cikal bakal Chuan Chin Kau Memang dalam diliputi kedukaan seperti itu Keadaan di sekitar kuil Tiong Yang Kiong sangat sunyi Chiu Pektong bersama murid-murid Chuan Chin Pei telah menemani jenazah Cikal bakal pintu perguruan tersebut yang telah berpulang selamanya Waktu itu mereka semuanya tengah diliputi kedukaan bukan main Sedangkan Chiu Pektong dengan menunduk sedih Duduk di samping peti jenazah tengah menggumam tidak henti-hentinya Su Heng mengapa engkau harus berpulang begitu cepat? Mengapa Su Heng? Oh haha, jika saja Su Heng mau bertahan hidup di dunia beberapa tahun lagi Tentu aku akan memperoleh petunjukmu yang jauh lebih berharga Aku benar-benar sangat menyesal bahwa selama ini aku hanya banyak bermain-main Sehingga melalaikan nasihat yang diberikan oleh Su Heng Dan berulang kali Chiu Pektong menghela nafas Tampaknya dia memang berduka sekali Sedangkan Magiok dan sute-sutenya Seperti Tem Chie Toan, Lu Chie Hian, Kahu Chie Kie Ong Chie It, Cek Taitong dan San Put Chie Tengah membaca kitab suci Untuk membacakan ayat-ayat suci untuk jenazah guru mereka Dalam keadaan yang begitu sunyi, waktu tengah malam tiba Tiba-tiba murid-murid Chuan Chin Kau dan juga Chiu Pektong Telah dikejutkan mendengar suara langkah kaki yang ringan sekali di atas genting Suara langkah kaki itu demikian ringannya Bagaikan suara jatuhnya daun-daun kering saja Tapi dalam kesunyian dan kedukaan yang sangat Chiu Pektong dan ketujuh murid Chuan Chiu Kau dapat mendengar dengan jelas Sedangkan murid-murid tingkatan lebih bawah lagi seperti In Chie Peng Dan lainnya, tidak mendengar apa-apa Mereka tengah menungkuli jenazah dengan membaca kitab suci Terus dengan irama yang sendu mengandung kedukaan Chiu Pektong melirik kepada Chuan Chin Chiu Dia memberi isyarat bahwa dia akan tetap menunggu jenazah Su Hengnya ini Dia tidak akan keluar hanya Chuan Chin Chiu itu yang berus-berusaha memancing musuh yang telah menyatroni itu keluar dari kuil Agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk merusak jenazah Hwang Tiongjang Sedangkan Chuan Chin Chiu telah melompat ringan dari dalam ruangan itu Mereka telah tiba di pekarangan luar dengan gerakan tubuh yang ringan Namun begitu mereka menancapkan kaki di bumi Di saat itu juga mereka merasakan berkesyuran angin serangan yang menyambar dasyat sekali ke arah mereka Disusul pula dengan menerjangnya puluhan sosok bayangan yang menubruk ke arah mereka Tubrukan itu disusul dengan serangan yang beruntun Dengan demikian telah membuat Chuan Chin Chiu untuk sejenak terkejut Namun mereka telah memperoleh didikan yang sangat baik sekali dari Ok Tiong Yang, maka cepat pula mereka bisa menguasai diri mereka Terlebih lagi KH Uci Ye Kie Yang merupakan satu-satunya murid Tong Tiong yang berhasil mewarisi sebagian besar Kepandaian gurunya dan juga merupakan murid yang terpandai dari Chuan Chin Kau Dibandingkan dengan keenam saudara seperguruannya yang lainnya itu Telah mencabut pedangnya Dengan berkelebat-kelebatnya sinar pedang Dia memaksa orang-orang itu untuk mundur beberapa tombak Pedangnya telah digerakkan dengan mempergunakan ilmu pedang Chuan Chin Kiam Hoat yang hebat luar biasa Di mana pedang KH Uci Ye Kie berkelebat-kelebat terus mendesak lawan-lawannya yang berada di dekatnya Demikian juga dengan Magiok dan yang lainnya Mereka telah mencabut pedang masing-masing dan menyerang hebat pada lawan mereka Sebab mereka memang hendak mencegah orang-orang yang merupakan tamu tidak diundang itu tidak bisa menerobos masuk ke dalam kuil Karena dikhawatirkan orang itu datang dengan mengandung maksud hendak merusak jenazah dari juru mereka Begitulah terjadi pertempuran yang seru sekali Tapi jago-jago yang menyatroni Tiong Yang Kiong tersebut ternyata merupakan jago-jago yang memiliki kepandaian tinggi dan hebat Mereka juga bukan orang-orang sembarangan Karena terdiri dari berbagai pintu perguruan di dunia persilatan Mereka memang telah mengincar sejak beberapa waktu Kalau-kalau Ong Tiong yang menemui kematiannya Dan di saat pendata itu menutup mata Mereka bermaksud untuk memarengi untuk merebut kitab Kiu Im Chin Keng Mereka yakin dengan kera menyerbu seperti itu Dan dikala orang-orang Cian Chin Kau tengah dirundung kedukaan yang hebat Tentu saja mereka mudah ditundukan dan kitab Kiu Im Chin Keng akan mudah dirampas oleh mereka Namun tidak mereka sangka bahwa Coan Cipcu ternyata memang telah memperoleh gemblengan yang baik sekali dari Ong Tiong Yang Bahkan KHU Cipkie mempunyai ilmu pedang yang hebat sekali Yang berhasil mendesak lawannya sampai akhirnya harus keluar dari kuil itu Demikian juga Coan Chin Cipcu itu telah berhasil mendesak dan memancing lawan-lawan tangguh itu keluar dari kuil Tiong Yang Kiong Ciu Pek Tong tetap duduk di samping jenazah Su Hengnya untuk berjaga dan bersiap-siap dengan waspada Kalau-kalau nanti ada seorang yang berhasil menerobos masuk untuk merusak peti dan jenazah Su Hengnya tersebut Lao Cie Hian dan Cek Tai Tong berdua yang agak terdesak oleh lawan mereka Kedua lawan dari kedua murid Coan Chin Kau itu terdiri dari dua orang lelaki berusia lanjut, bertubuh jangkung, dan mereka berdua merupakan manusia-manusia yang memiliki tangan yang sangat telengah sekali Walaupun Lao Cie Hian dan Cek Tai Tong telah mengerahkan kepandaian mereka untuk berusaha menghadapi kedua lawannya dengan baik Poh mereka terdesak hebat Setelah lewat belasan jurus lagi, pundak Lao Cie Hian telah terkena cengkraman dari lawannya dan terluka dengan jubah di pundaknya telah robek pecah Lao Cie Hian berusaha untuk memperbaiki kedudukannya dengan memutar cepat sekali pedangnya, untuk mencegah lawannya menyusuli dengan serangan berikutnya Dia telah memutar pedangnya seperti kitiran, sehingga seluruh tubuhnya seperti dilindungi oleh sinar pedang itu Cek Tai Tong sendiri, setelah lewat beberapa jurus lagi, semakin terdesak Namun Cek Tai Tong memang nekat, dalam kedukaan dia sudah tidak mempedulikan lagi Keselamatannya, dia telah bertempur dengan hebat sekali dan pedangnya telah digerakkan berkali-kali ke bagian yang mematikan di tubuh lawannya Lawannya itu, seorang yang menguasai ilmu Kim Na Chiu, ilmu mencengkram dan memutar serta menangkap Dia bertangan kosong Waktu melihat pedang Cek Tai Tong meluncur beruntun menyerang bagian yang mematikan di anggota tubuhnya, orang tersebut main lompat ke sana kemari mengelakan Tapi kedua tangannya itu tidak tinggal diam, sebab dia pun telah menggunakan Kim Na Chiu untuk menangkap pergelangan tangan Cek Tai Tong Berusaha juga untuk mencengkram pundak lawannya, atau juga memutar batok kepala dari pendeta ini Namun serangan orang ini dapat dihindarkan oleh Cek Tai Tong, karena dia pun telah berusaha melancarkan serangan yang paling dasyat dari Cho An Chin Kiam Hoat Dengan demikian mereka terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan Sedangkan jumlah musuh demikian banyak, membuat Cho An Chin Chiu jadi kewalahan juga, harus menghadapi mereka yang puluhan orang itu Akhirnya, KH Uci Ye Kie yang melihat keadaan mereka sudah tidak menguntungkan, di mana pihak lawan demikian besar jumlahnya, dia telah meneriaki saudara-saudara seperguruannya itu agar segera membagi diri mengambil kedudukan Tian Kong Pak Tautin, yaitu ilmu yang diciptakan oleh Ong Tiong yang untuk ketujuh murid ini yang bisa digunakan untuk menghadapi lawan-lawan yang tangguh Setelah KH Uci Ye Kie memberi isyarat, maka para tosu dari Cho An Chin Kau itu memecah diri, mereka segera duduk bersilat tanpa mengucapkan sepatah katapun juga Lawan-lawan mereka untuk sejenak jadi tertegun, mereka heran, mengapa di saat bertemput seperti itu, ketujuh murid Cho An Chin Kau ini kemudian duduk bersilat dan saling berendeng dalam bentuk sebuah barisan seperti itu Bahkan di antara orang-orang yang menyetroni Tiong Yang Kiong ini telah ada yang saling pandang satu dengan yang lainnya, mereka heran bercampur lucu, terdengar suara geli mereka Sekali tertinggal sampai beberapa puluh tahun bersenandung Magiok dengan suara halus dan sabar sekali Lalu Tem Chie Toan telah menyambunginya, dengan rambut kusut jalan sepanjang hari bagaikan edan, suaranya kasar karena dia memang seorang yang berpotongan kasat Di mana anggota Cho An Chin Chie Toh itu mukanya berdaging dan berotot, alisnya gempyok, matanya besar, tubuhnya pun besar serta kekar Sebelum mensucikan diri, dia merupakan seorang tukang besi di Soan Tang, tabiatnya juga jujur dan polor, maka dari itu, gelarannya adalah Tiang Chin Chie Toh Anggota ketiga dari Cho An Chin Chie Toh yaitu Tiang Seng Chulau Chie Hian, yang mukanya kurus memanjang dan tubuhnya pendek kurus juga tempatnya seperti muka seekor kera Telah ikut menyambungi senandung dari kedua saudara seperguruannya, di bawah pasaban haitong menanam bibit, walau tubuhnya pendek dan kurus serta kedil, suaranya itu nyaring sekali Kemudian Tiang Chun Chu Kha U Chie Kie yang ikut menyambungi senandung itu, di dalam perahu di antara daun teratai ada Dewa Tai Yait Siat Senandung Kha U Chie Kie itu telah disambung lagi oleh Giyok Yang Chu Ong Chie It, tak ada beda maka boleh keluar dari batok kosong Lalu menyusul Kong Leng Chu Cek Tai Tong ikut bersenandung, ada orang yang dapat sada sebelum dilahirkan, dialah seorang anggota Cho An Chin Chie Toh yang pakaiannya sangat berbeda sekali dengan keenam anggota Cho An Chin Chie Toh lainnya Dia seorang yang bertubuh gemuk dan tinggi besar, romannya seperti seorang pembesar negeri, tangan baju dari jubahnya at separuh, hanya sampai sebatas sikut Jadi sangat menyolok tampak dia beda sekali dengan jubahnya Magiok Beramai Cek Tai Tong ini semasa dia belum menjadi tosu, dia adalah seorang hartawan yang kaya raya di Lenghai, So Atang Dia pun terpelajar tinggi, baru kemudian mengangkat Tong Tiong yang menjadi guru Ketika dia diterima menjadi murid Tong Tiong, yang guru itu telah meloloskan jubahnya yang dipakai, kedua ujung lengan baju itu dikutunginya, jubahnya itu diberikan kepada muridnya untuk dipakai Ong Tiong yang waktu itu telah berkata, tidak ada bahaya daap tangan baju, maka kaulah yang harus merampungkannya sendiri, dan huruf tangan baju memang sama suaranya dengan huruf menerimakan Dengan itu mau diartikan, walaupun guru itu tidak memberikan banyak pengajaran kepada murid yang satu ini, dengan peryakinan sendiri si murid akan memperoleh kemajuan Cek Tai Tong mengingat baik-baik perkataan gurunya itu, maka selanjutnya dia terus mengenakan jubah tangan buntung itu Waktu itu Ceng Ceng Sanjin Sanput Jie juga telah meneruskan senandung dari saudara-saudara seperguruannya itu, katanya, pergi keluar sambil merdeka dan tertawa bebas Sebagai penutup, bersenandunglah Tanyang Cuma Giyok, Megadi Telaga Siyeo, Rembulan di Langit Semua jago-jago yang tidak diundang yang waktu itu telah mengurung mereka, siap menerjang maju, jadi terkejut Mendengar suara Ceng Cicu, karena suara mereka menunjukkan tenaga dalam yang mahir Waktu itu salah seorang jago yang mengurung Coan Cincicu telah melompat sambil menggerakkan cambuk di tangannya yang diayunkan dengan cepat, sehingga cambuk itu terus juga meluncur ke arah Sanput Jie Cambuk panjang itu memiliki banyak guatan Bergerak perlahan bagaikan seekor ular naga besar berlegot Orang itu memiliki potongan tubuh yang tinggi besar dan wajahnya bengis sekali Dialah seorang ahli Tianhoat, ilmu cambuk, dari wilayah barat di Sihek Kedatangannya ke daratan Tiong Goan hanyalah menantikan kesempatan untuk ikut memperebutkan Kiu Im Chin Keng jika Ong Tiong yang telah meninggal dunia Dan sekarang cikal bakalnya Coan Chin Kau itu memang telah menutup mata Maka dia ikut bersama jago-jago lain untuk mendaki Tiong Lemsan dan menyerbu ke Tiong Yang Tiong untuk merebut Kiu Im Chin Keng Namun dia tidak menyangka murid-murid Tiong yang memang tangguh Dan sekarang melihat sikap ketujuh murid Tiong yang seperti itu Bukannya bertempur, malah duduk bersila, saling sahut bersahutan bersenandung Membuat dia habis kesabaran dan mengayunkan cambuknya itu untuk menyerang Tian Kong Pak Tiao Tin merupakan barisan yang mengambil kedudukan bintang-bintang Pak Tau Sehingga ketujuh Coan Chin Cipcu itu mengambil kedudukan persis dengan keletakan Dan kedudukannya ketujuh bintang Pak Tau tersebut, bintang-bintang utara Ketujuh Tosu itu telah mengambil kedudukannya masing-masing menurut fungsi dari tugas mereka Ma Gyok mengambil kedudukan Tian Kie, Tem Chie Toan mengambil kedudukan Tian Soan, Lau Chie Hian mengambil kedudukan Tian Koan Sedangkan Ong Chie mengambil kedudukan Giyok Heng, Cek Taitong mengambil kedudukan Kie Yang dan San Put Jie mengambil kedudukan Yau Kong Kedudukan Tian Koan paling penting, karena kedudukan itulah yang menghubungi Yang Tiga dengan Yang Tiga lagi Karena itu kedudukan tersebut ditempati oleh Kahu Chie Kie yang kepandainya paling melihai Yang kedua terpenting adalah Giyok Heng, maka dari itu diambil oleh Hong Chie Tujuh Tosu itu telah menggabungkan diri dengan tangan kiri Mereka menyambung dengan tangan kanan Sambungan tangan itu mirip dengan tangan yang berkaitan kuat merupakan meter rantai yang bisa disaluri dan dilewati tenaga Iwakang ke Tujuh Tosu tersebut Dengan demikian pula, berarti tenaga Iwakang dari salah seorang Tosu itu sama kuatnya dengan Tujuh Tosu digabung menjadi satu yang berkumpul tangguh dan kuat sekali Cambuk jago si hek itu telah menyambar perlahan ke kepala Sanput Jie, tampaknya memang perlahan, ancamannya sebenarnya memang sangat hebat sekali Sanput Jie seorang Tosu wanita, tetap tidak bergerak Di saat mengawasi cambuk itu meluncur datang dan di saat ujung cambuk hampir mengenai sasarannya Ialah bagian gigi dari ungkaitan pada cambuk tersebut Sanput Jie dengan tiba-tiba menyampok dengan lengan jubahnya Sehingga cambuk itu telah berbalik sendirinya Berbalik dengan kaget, bagaikan kepala ular kena dibacok, menyambar kepada pemiliknya Jago si hek itu kaget bukan kepalang, dia tidak sempat menggerakkan tangannya, sebab tangannya itu pun tergetar Yang membuat dia jadi kaget tidak terkira, karena tenaga sampokan itu dasyat sekali, dan hampir saja dia tidak Mempercayai bahwa Sanput Jie memiliki tenaga iwakang sedasyat itu Sesungguhnya, seperti tadi telah diceritakan bahwa ketujuh tosu ini duduk bersila dengan tangan kiri Mereka saling berpegangan dengan yang lain tangan kanan tosu di sampingnya Begitu sambung menyambung, dengan demikian tenaga iwakang dari ketujuh tosu itu berkumpul menjadi satu Tidak peduli tosu mana saja menggerakkan tangan dan membuka serangan Dia sama juga artinya dengan mempergunakan tenaga mereka bertujuh yang digabungkan Jago si hek itu telah melompat mundur, dia penasaran, waktu kesemutan tenaganya agak berkurang, dia menggerakkan cambuknya lagi Kali ini dia bukan mengincar Sanput Jie, melainkan dia menggerakkan cambuknya ke arah pundak KHU Cie Kie Tanpa disadarinya, inilah suatu kesalahan terbesar buatnya Seperti diketahui bahwa KHU Cie Kie yang memiliki kedudukan Tian Kuan yang menghubungkan ketiga kedudukan dengan tiga kedudukan lainnya Dan sekarang justru pusat dari ketujuh bintang paktau tersebut telah diserang intinya, pusat kekuatannya, yang merupakan nadi terpentingnya, maka celakalah Jago si hek itu Begitu cambuk berkaitan, menyambar ke arahnya, KHU Cie Kie juga tidak mempedulikan datangnya serangan Dan menanti hampir saja cambuk itu mengenai pundaknya, di waktu terpisah beberapa din saja, cepat luar biasa tangan kiri KHU Cie Kie telah menyentil Dan sencilan yang dilakukan KHU Cie Kie yang merupakan tosu yang menduduki kedudukan Tian Kuan, yang paling penting, sehingga seluruh tenaga dalam ketujuh tosu itu telah berkumpul dan tersalur ke ujung jari KHU Cie Kie Pecut berduri itu tidak ampun lagi telah terpental pesat, sulit dilihat oleh Matthew biasa, berbalik menyambar ke arah pemiliknya, dan belum lagi Jago si hek itu mengetahui apa yang terjadi Mukanya telah dihantam oleh cambuknya sendiri dengan hebat Duri-durinya yang panjang dan tajam itu telah menancap dan karena kesakitan dan kaget, Jago si hek itu telah menghentakan cambuknya Di mana akhirnya daging di mukanya bercopotan kena tergaet oleh duri-duri di cambuknya sendiri Bukan hanya darah yang berlumuran, muka Jago si hek itu juga jadi rusak karenanya, dagingnya seperti dipoceli sepotong demi sepotong Saking kesakitan dia menjerit-jerit sambil melompat mundur ke belakang belasan tombak Jago-jago lainnya sekarang jadi lebih hati-hati dan waspada, mereka telah menyaksikan dengan duduk dalam barisan tian kongpak tautin itu Maka ketujuh tosu dari Coan Cinkau itu jadi lebih liahai dari sebelumnya, di mana mereka seperti memperoleh kemajuan kepandayan sebanyak tujuh tingkat dalam beberapa detik itu Beberapa orang Jago yang memang datang menyatroni Tiong Yang Kiong bermaksud merebut kitab Kiu Im Chin Keng Tanpa mempedulikan bahaya mulai melancarkan gempuran dan serangan, baik dengan tangan kosong maupun dengan senjata tajam di tangan mereka Maka bagaikan hujan pedang dan golok ketujuh tosu itu telah dihujani serangan-serangan yang mengandung maut Dengan duduk bersilah dalam kedudukan tian kongpak tautin itu, Coan Chin Cicu memiliki perbentangan yang kuat Mereka bertujuh telah menggerak-gerakan sepasang Tangan mereka tidak hentinya dan tenaga dalam mereka silih berganti tersalurkan berpindah-pindah dari tosu yang seorang ke tosu yang lainnya Dengan demikian seperti bergantian menggunakan tenaga gabungan itu dan musuh-musuh mereka telah berhasil dibikin kocar kacir tidak berdaya lagi berurusan dengan mereka Karena selain senjata-senjata mereka yang telah terpental atau direbut dan banyak yang telah terluka di dalam akibat gempuran tenaga iwekang yang dasyat itu Maka musuh-musuh murid Coan Chin Kau itu pontang-panting di sekitar tempat itu Hanya saja, orang-orang yang bermaksud memiliki Qin Chin Keng itu memiliki kemauan yang keras Mereka rupanya sudah tidak memikirkan keselamatan jiwa mereka lagi, sebab semuanya telah bertempur mati-matian Jika ada salah seorang dari mereka yang terjungkir pontang-panting, maka dia segera bangkit lagi tanpa memikirkan keselamatan jiwanya Walaupun ada salah seorang di antara mereka yang terluka parah, dia masih juga melompat bangun dan ikut meneruskan pengeroyokan Tampaknya memang jago-jago yang menyatroni Tiong Yang Kiong sudah nekat bukan main Mereka rupanya sudah bertekad, jika memang belum memperoleh kitab Qin Chin Keng, maka mereka tidak akan mundur walaupun harus menemui kematian Jago-jago yang datang menyatroni Tiong Yang Kiong itu jadi terkejut bukan main melihat Coan Chin Cicu kini menyerang mereka dengan ilmu yang lebih hebat dan keras Maka mereka lebih berhati-hati Tapi dengan dibukanya pantangan membunuh oleh Coan Chin Cicu, maka di waktu-waktu selanjutnya beruntun telah berjatuhan lagi beberapa musuh mereka yang menjadi korban Dan menemui ajalnya dengan tubuh yang tergempur rusak dan terluka parah sekali Sedangkan Coan Chin Cicu menyadari, jika mereka tidak bertindak tegas, pihak mereka sendiri yang akan menemui bahaya Di mana kalau sampai Coan Chin Cicu bisa dirubuhkan oleh para jago-jago yang telah temah hakitab Qin Chin Keng, niscaya kuil mereka akan dirusak Jenazah gurunya tidak akan utuh dan pamer serta nama besar Coan Chin Kau akan runtuh karenanya Dengan didasari pertimbangan-pertimbangan seperti itulah Coan Chin Cicu telah membuka pantangan membunuh Dan bertempur serintasan lagi, telah 15 orang lawan mereka yang menggeletak menjadi mayat Ciu Pek Tong yang waktu itu tetap berdiam menjaga peti mati suhengnya, telah mendengar ribut-ribut di luar kuil Doama akhirnya dia pun mendengar suara jerit-jerit kematian hati Pek Tong juga tidak tenang Walaupun dia sebagai Elo Obo Antong, seorang yang berandalan sekali, si bocah tuan akal dan liar Namun dia masih memikirkan keselamatan dari ketujuh orang keponakan muridnya Terlebih lagi di saat tengah diliputi kedukaan karena meninggalnya Seng Su Heng Sama sekali Pek Tong tidak menyangka, di saat Coan Chin Kau tengah dalam kedukaan yang hebat Karena kepergian Coan Chin Kau Chu mereka untuk selama-lamanya, maka jago-jago Kang Kau yang temahat akan kitab Kitab Kiu In Chin Keng mempergunakan seperti itu menyerbu menyatroni Tiong Yang Kiong untuk melakukan perampasan Kitab Kiu In Chin Keng itu telah berada dalam tangan Pak Tong dan disimpannya dalam sebuah tempat yang aman Sedangkan Coan Chin Chit Chu sendiri tidak mengetahui di mana kitab Kiu In Chin Keng itu Tapi orang-orang Kang Kau yang menyerbu Tiong Yang Kiong waktu itu, tentu menduga bahwa kitab pusaka tersebut akan dibawa mati oleh Hong Tiong Yang Jika Pak Tong tidak melakukan penjagaan terhadap peti jenazah kakak seperguruannya itu Dan sempat satu atau dua orang jago Kang Kau yang menerobos masuk ke dalam ruangan ini Berarti mereka akan merusak peti jenazah untuk mengambil kitab Kiu In Chin Keng yang mereka duga berada di dalamnya Meta Pek Tong waktu itu masih merah karena banyak menangis dan dia tengah mengawasi sekitar ruangan, bersikap waspada sekali Bola matanya telah mencilak ciluk ke sana kemari Tapi ketika Pek Tong tengah mengkorek hidungnya yang gatal, tiba-tiba dia dikejutkan oleh bentakan seseorang yang parau seperti suara kecer pecah, nyaring dan memekakkan telinga Ciu Pek Tong, cepat kau keluar dan serahkan kitab Kiu In Chin Keng padaku Jika tidak, hahaha, Tiong Yang Kiong akan kubakar menjadi rata dengan tanah, tidak sepotong jiwa pun dari tosu-tosu Tiong Yang Kiong yang kubiarkan hidup Ciu Pek Tong terkejut, karena dari suara cempreng seperti suara kecer pecah itu menunjukkan orang tersebut memiliki iwekang yang sempurna sekali Di mana suara itu mendengung masuk telinga, sangat rajam tapi juga menggetarkan sekitar tempat itu, bagaikan Tiong Yang Kiong Tengah dilanda gempa bumi Namun Ciu Pek Tong tidak berani meninggalkan ruang jenazah ini, dia tidak mau meninggalkan jauh-jauh peti jenazah Hong Tiong Yang, karena jika dia keluar dari ruangan itu sama Saja dia seperti meninggalkan peti jenazah itu untuk dirusak oleh jago-jago lainnya musuh Coan Chin Kau Yang dikhawatirkan Ciu Pek Tong, musuh menggunakan akal bulus memancing keluar harimau dan kemudian mereka menyerbu ke dalam ruangan waktu Ciu Pek Tong tengah dilibat di luar Karena dari itu Ciu Pek Tong hanya menghampiri jendela, dia melongo keluar Begitu Ciu Pek Tong melongo keluar, segera dia mengeluh dengan muka yang berubah dan mengeluarkan keringat dingin Dia melihat sesosok tubuh yang tinggi besar, tengah berdiri di atas uncak sebatang pohon, dan puncak pohon tersebut yang memiliki ranting yang kecil sekali bergoyang-goyang Namun tubuh orang itu tidak juga jatuh, dia tetap berdiri di atas puncak pohon tersebut, dengan demikian berarti ginkang orang tersebut benar-benar tinggi sekali Dan Ciu Pek Tong juga menyadarinya, bahwa ginkangnya masih terpaut kalah beberapa tingkat dengan orang tersebut Yang membuat dia lebih kaget lagi, orang tersebut tidak lain dari si Tok Ooyang Hong Si racun dri barat itu telah mengeluarkan suara tertawa bergelap-gelap ketika Ciu Pek Tong melongo keluar dari jendela Dia telah berkata dengan suara yang keras dan cempreng seperti kecer pecah Dia berkata, Elo Obo Antong, apakah kau tuli? Atau memang engkau ingin menyaksikan lebih dulu? Kuwil Tiong Yang Kiong ini terbakar dan musnah menjadi rata dengan bumi baru Engkau mau menyerahkan kitab Kiu In Chin Keng itu kepadaku? Ciu Pek Tong berdiam diri sejenak, dia jadi berpikir keras Jelas tidak mungkin dia bisa menandingi Aoyang Hong karena memang kepandainya waktu itu belum setaraf dengan kepandainya yang dimiliki si bisa dari barat itu Aoyang Hong memang lebih muda beberapa tahun dari dia sendiri Namun bicara soal Iwakang atau kepandainya, jelas kepandainya berada di atasnya Karena memang Aoyang Hong merupakan salah seorang jago di antara kelima jago luar biasa yang pernah mengadakan pertemuan di Hoa San dalam keadaan terdesak dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan Ciu Pek Tong melihat Aoyang Hong telah merogoh sakunya, dia mengeluarkan bibit api Ketika bibit api itu dinyalakan, dia menyulut ujung obor yang dibawanya Maka seketika itu juga ujung obor tersenut menyala dengan terang, bersinar di atas puncak pohon itu Dengan demikian, keadaan Aoyang Hong waktu itu benar-benar bagaikan seorang dewa yang tengah melayang-layang di atas puncak pohon itu Dengan diterangi oleh cahaya berkilauan dari obor di tangannya Halo obo antong, kau dengarlah baik-baik teriak Aoyang Hong lagi Jika memang kau masih berayal menyerahkan kitab Kiu Im Chin Keng kepadaku Segera obor ini akan ku lemparkan Akanku bakar habis tiong yang kiong ini jadi rata dengan bumi Di samping itu, semua tosu dari Chuan Chin kau tidak seorang pun yang akan ku berikan kesempatan hidup Kau boleh memilih menyerahkan kit Kiu Im Chin Keng itu kepadaku atau memang engkau hendak menyaksikan kemusnahan Kiong Yang Kiong berikut semua tosunya Chiu Pek Tong jadi naik darah Walaupun tidak menyadari dirinya bukan tandingan Aoyang Hong, namun dia seorang yang berani dan tidak kenal takut Karena dari itu, melihat maksud orang yang demikian busuk, yang hendak membakar Tiong Yang Kiong dan nanti juga akan melakukan pembunuhan terhadap para tosu Chian Chin Kau Chiu Pek Tong tidak bisa menahan diri lagi Tubuhnya segera kuga melesat untuk menempur si bisa bangkotan dari barat itu Aoyang Hong tertawa terbahak-bahak waktu menerima serangan Chiu Pek Tong Dia membuang ngobor ke samping, dia melayani serangan Chiu Pek Tong Mereka bertempur 40 jurus lebih Waktu itu nafas Chiu Pek Tong telah memburu keras dan cepat sekali Karena dia merasakan betapa kuatnya serangan Aoyang Hong yang mempergunakan Hamokongnya itu dengan demikian Membuat Chiu Ek Tong selama bertempur memutar otaknya dengan keras untuk mencari daya guna menghadapi si tok Si bisa bangkotan dari barat ini Aoyang Hong berusia lebih muda dari Chiu Pek Tong Namun dia liahai dan bertangan telengas sekali Walaupun Chiu Pek Tong telah melawannya dengan keras Akhirnya tidak urung pundak Chiu Pek Tong telah kena dihajar sampai dia terjatuh dari atas pohon Dan kemudian hampir terbanting Untung saja dia masih sempat menjamret sebatang dahan Sehingga luncuran tubuhnya itu berkurang dan dia berpoksai Berjumpalitan beberapa kali kemudian kedua kakinya hingga di tanah dengan tidak kurang suatu apapun juga Cuma saja akibat gempuran yang diterima Chiu Pek Tong dari tangan telengasnya Aoyang Hong membuat dia jadi terluka di dalam yang hebat sekali Chiu Pek Tong telah mengeluh di dalam hatinya Bahwa dia tidak mungkin akan menghadapi Aoyang Hong lebih lanjut Karena tadi saja di saat dia belum terluka Dia tidak bisa menandingi si Tok Apalagi sekarang di waktu dia terluka dalam Dalam keadaan seperti itu Di mana Chiu Pek Tong merasakan sakitnya sampai ke ulu hati dan tubuhnya gemetaran Dia tidak bisa bergerak Karena dia telah terhajar telak sekali oleh ilmu andalan si Tok Yaitu ha Mokong sehingga Chiu Pek Tong terluka parah sekali Namun mengingat keselamatan jenazah Su Hengnya Chiu Pek Tong telah menggigit bibirnya Dia mengeraskan hati dan memaksakan diri untuk menerobos ke dalam Dia sudah bertekad dalam putusannya Jika memang Aoyang Hong ingin menurunkan tangan busuknya Untuk merusak peti jenazah Hong Tiong Yang Chiu Pek Tong akan mengadu jiwa dengan manusia berbisa Dan tangannya yang telengas itu Waktu Chiu Pek Tong menerobos ke dalam Dia melihat si Tok memang sudah berdiri di depan meja sembah yang peti mati Di mana dia hendak menghantam rusak dan pecah peti mati itu Guna melihat jenazahnya Hong Tiong Yang sebab dia pun menduga Tentunya Kiu In Chin Keng dibawa ke lubang kubur bersama-sama dengannya Chiu Pek Tong panik bukan main Waktu itu seluruh murid Chiu An Chin Kau Tengah berada di luar menghadapi musuh Dan di ruang jenazah ini memang hanya Chiu Pek Tong seorang diri Sedangkan lawan yang tengah dihadapi begitu tangguh Di mana dia pun telah terluka tidak ringan Dan waktu itu Aoyang pun tengah mengangkat tangannya Sekali saja tangan itu diturunkan Maka akan hancurlah peti jenazah itu Rusak dan kemungkinan besar jenazah dari Ong Tiong yang akan dirusaknya juga Karena dari itu Chiu Pek Tong telah mengeluarkan jeritan kalap Dia telah melompat dan menggerakkan kedua kakinya Dia bermaksud akan menerjang si Tok Namun waktu itu terdengar tutup peti mati itu meledak Mengeluarkan suara ledakan yang hebat dan bergelombang Hancur kayunya berhamburan Chiu Pek Tong mengeluh Semangatnya terbang seperti meninggalkan raganya Karena dia menduga bahwa si Tok lah yang telah sempat menghantam dengan tangan yang beracun itu Merusak peti mati Bukan main gusar dan marahnya Chiu Pek Tong Tubuhnya gemetaran sambil melompat kalap menerjang kepada si Tok Suara bentakannya juga bercampur suara isak tangis Namun kenyataan yang ada Si Tok sendiri pun terkejut dengan suara ledakan pada tutup peti mati itu Karena dia sendiri memang belum mengayunkan tangannya Menghantam tutup peti mati itu Jika memang Tok dia sempat menghajar tutup peti mati itu Jelas hasilnya tidak akan sehebat itu Dimana tutup peti mati itu telah hancur dan berlobang Dengan hancurnya yang terpentah berterbangan kemana-mana Belum lagi berkurang rasa kagetnya si Tok Waktu itu dari dalam peti mati telah melompat keluar sesosok tubuh dengan gesit sekali Sosok tubuh itu tidak lain dari Ong Tiong, Yang, Tiong Yang Chin Jin, Cho An Chin Kau Chu Bahkan sambil melompat dari peti mati Dia juga menotok Aoyang Hang dengan totokanit yang cienya Si Tok waktu itu tengah tertegun Dia menduga Ong Tiong Yang karena penasaran kitab Kiu In Chin Kengnya hendak direbut Arwahnya telah terbangun kembali Dan dia telah hidup pula Dia kaget tidak terkira Terlebih lagi sekarang dia diserang dengan It Yang Chie seperti itu Sebelumnya memang Aoyang Hang telah mengintai dan melihat jelas Ong Tiong yang telah menutup mata Sekarang Ong Tiong yang dapat keluar dari peti mati Maka hal itu membuat dia kaget sampai semangat dan arwahnya sampai kabur meninggalkan raganya Dia memang dijuri terhadap Ong Tiong Yang, Yang Ilmu Yit Yang Chie-Nya dimaluinya Maka dari itu, sekarang dalam keadaan kaget dan terkesima seperti itu Dia tidak sempat untuk mengelak atau memelah diri Maka telah telah totokanit Yang Chie Ong Tiong Yang hinggap di alisnya sehingga tertotoklah jalan darah Chiu Tai Hiatnya Dan pecahlah ilmunya yang dinamakan Hamokong itu, atau ilmu kodok Sambil mengeluarkan suara jeritan Yang Yaring, mengandung kemurkaan, penasaran bercampur takut Aoyang Hang segera mencelat ke jendela Dia telah melompat keluar dan lenyap dalam kegelapan malam Sedangkan Ong Tiong yang tengah melangkah keluar kamar Dia menuju ke tempat pertempuran antara Chuan Chin Chichu dengan jago-jago yang menginginkan Kiu In Chin Keng Dan ketika Ong Tiong Yang membentak agar pertempuran dihentikan, semua orang menoleh Para jago yang telah menyatroni kuil Tiong Yang Kiong mengawasi dengan metu, terbelalak lebar Dengan semangat dan arwah meninggalkan raga masing-masing Mereka melihat jelas Ong Tiong Yang Berdiri di hadapan mereka masih sedar bugar dan tidak kurang suatu apapun juga Dengan mengeluarkan jeritan kaget bercampur ketakutan Para jago itu telah memutar tubuh, berlari secepat mungkin untuk meninggalkan Tiong Yang Kiong Chiu Petong sendiri telah mengawasi kakak seperguruannya sejak dari dalam kamar jenazah itu Dengan metu, terpentang lebar, terbengong-bengong dan dengan kedua tangan tidak henti-hentinya menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal itu Dia telah mengawasi seperti melihat sesuatu yang menakjubkan sekali Bagaikan suatu peristiwa gaib dalam cerita dongeng Dia juga teringat seperti tengah menyaksikan peristiwa dalam cerita dongeng pada kitab San Hei Keng Mulut Elo Obo Antong telah terbuka terus, bahkan ketika seekor lalat terbang akan hinggap di mulutnya Dia seperti tidak mengetahui Ong Tiong Yang ketika melihat musuh-musuhnya lari serabutan ketakutan setengah mati seperti itu jadi tertawa panjang sekali Kemudian memutar tubuhnya kembali ke kamar mayat Dia duduk di atas meja sembahyang, duduk bersemedi seperti tengah mengatur jalan pernafasannya Murid-muridnya, Magiok dan yang lainnya, walaupun mereka bingung dan diliputi perasaan heran bercampur girang Melihat guru mereka hidup kembali, bahkan musuh telah dapat dipukul mundur Tidak berani bertanya-tanya dulu melihat keadaan guru mereka bagaikan itu Mereka tahu guru mereka perlu beristirahat untuk memulihkan semangat dan tenaganya Ciu Pek Tong sendiri mengetahui, dengan menggunakan it yang ciet, telunjuk matahari, Ong Tiong Yang telah Mempergunakan tenaga yang berlebihan dan terlalu banyak Sebab dia hanya memiliki kesempatan satu kali untuk menyerang si Tok dan memunahkan ilmu hamokongnya itu Dan Ciu Pek Tong tidak berani mengganggu semedinya itu Begitulah Ciu Pek Tong dengan ketujuh murid Cho An Chin Kau telah menantikan sampai semedi gurunya itu selesai Namun Ong Tiong Yang selama seharian itu, sepanjang malam dan kemudian esok paginya sampai menjelang sore hari Tidak bangun-bangun tetap dalam keadaan bersilah Waktu Ciu Pek Tong memeriksanya, mereka semua jadi kaget sekali, semuanya jadi mengeluh keceli Ternyata waktu tubuh Ong Tiong Yang telah rubuh miring sedikit, wajahnya juga berubah dari biasanya Ketika Ciu Pek Tong merabat tubuhnya, ternyata tubuh itu pun telah dingin, sedingin es saat itu barulah Ong Tiong Yang benar-benar berpulang ke Alembaka Ternyata Ong Tiong Yang dengan kematiannya yang pertama itu Cho An Chin Kau Ju tersebut hanya pura-pura mati saja Ong Tiong Yang sebetulnya telah mengetahui bahwa si Tok bersama seorang wanita yang dikenalnya sebagai Lau Kui Hoi dan mungkin Lau Kui Hoi bekas selirnya Cho An Hongnya Senantiasa setiap hari berkeliaran di luar kuilnya dan Ong Tiong Yang menyadari bahwa Aoyang Hang telah berhasil mempengaruhi Lau Kui Hoi dan mungkin Lau Kui Hoi akan diperalat oleh si Tok yang licin dan sangat berbisa itu Hati Ong Tiong Yang jadi berduka sekali, sedikit banyaknya menyesal, mengapa bekas selir To An Hongnya bisa jatuh ke dalam tangan Aoyang Hang dan juga tentunya wanita itu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik selama Dia diperalat oleh Aoyang Hang, niscaya kelak Lau Kui Hoi akan menimbulkan kerusuhan Malah yang membuat Tong Tiong Yang berkhawatir sekali di dalam hatinya, dia khawatir kalau-kalau Lau Kui Hoi lah yang memperalat Aoyang Hang untuk mencelakai To An Hongnya Jika hal itu terjadi, maka terancamlah keselamatan To An Hongnya Memang benar lemte To An Hongnya, Kaisar Negeri Tai Li itu telah menerima warisanit yang cianya dan juga ilmu-ilmu hebat lainnya Di samping itu kepandaian To An Hongnya juga tidak berada di sebelah bawah kepandaian Aoyang Hang, di mana mereka memang berimbang Dengan demikian, tentu tidak mudah To An Hongnya untuk dicelakai oleh si Tok kalau saja si Tok bersikap jantan Namun justru si Tok seorang manusia licik dan beracun, yang memiliki ratusan bahwa keribuan akal busuk dan tipu daya keji Sekarang juga memang Lau Kui Hoi tampaknya telah dapat dipengaruhinya Entah menjadi murid atau bersahabat, atau juga Aoyang Hang mengambilnya menjadi istrinya Ong Tiong yang tidak mengetahuinya, tapi yang diketahuinya dengan pasti Tentunya juga Aoyang Hang memiliki rencana dan maksud-maksud tertentu dan hubungan dekat dengan bekas selirnya To An Hongnya Sedikitnya Aoyang Hang pasti akan mengorek keterangan perihal keadaan To An Hongnya dari mulut Lau Kui Hoi atau Engkau itu Juga dengan setiap hari kedua orang itu, Aoyang Hang dan Lau Kui Hoi berkeliaran di sekitar kuil Tiong Yang Kiong Ong Tiong Yang pun menyadari bahwa Aoyang Hang telah menantikan saatnya dia meninggal dunia Dan dia hendak merampas kitab Kiu In Chin Keng Soal Engkau, wanita itu tidak perlu dikhawatirkan, karena memang dia mempunyai kepandaian yang tidak berarti Namun bagaimana jika Aoyang Hang sambil berusaha merampas kitab Kiu In Chin Keng Dan kesempatan itu juga dipergunakan Engkau memperalat Aoyang Hang untuk mencelakai Chiu Pek Tong Yang dianggap oleh Engkau telah mengecewakannya dan menyakiti hatinya Dalam hari-hari belakangan itulah orang Tiong Yang selalu diliputi oleh bermacam-macam pikiran Dan pikirannya jadi ruat bukan main Setelah memikirkan berhari-hari, akhirnya Ong Tiong Yang telah memutuskan Dia akan berpura-pura mati, guna menghajar Aoyang Hang Untuk menghantam musnah ilmu andalan Aoyang Hang, yaitu Ha Mokong Jika dia berhasil memusnahkan ilmu andalan Aoyang Hang Niscaya Aoyang Hang tidak begitu membahayakan lagi buat keselamatan Tuan Hongya maupun Chiu Pek Tong Dan juga buat keselamatan seluruh orang-orang gagah dalam merimba persilatan Jika dia gagal memusnahkan ilmu Ha Mokongnya Aoyang Hang Bahkan Lam Teh, Pak Keh maupun Tong Xia, tentu tidak akan berdaya lagi menghadapinya Setelah keputusannya tetap, maka Ong Tiong Yang telah pura-pura mati Itulah kematian pertama, di mana dia telah menutup semua jalan darahnya Menutup jalan pernafasannya, sehingga waktu Chiu Pek Tong memeriksanya dia benar-benar seperti telah mati Hal itu bisa dilakukan oleh Ong Tiong Yang sebab dia telah memiliki iwekang yang benar-benar sempurna Dan dugaan Ong Tiong Yang memang tepat, Aoyang Hang telah kena terkecoh oleh sandiwaranya yang pura-pura mati Seperti, dia itu menduga bahwa Ong Tiong Yang benar-benar telah menutup meta Demikian sempurnanya rencana Ong Tiong Yang dan juga sempurna iwekangnya Sehingga bisa mengelabdobi meta si tok yang lihai itu, di mana dia berhasil menutup seluruh jalan darah dan pernafasannya dengan sempurna sekali Membuat dia seperti benar-benar telah menutup meta Waktu si tok menyatroni, di waktu itulah dia muncul di saat yang tepat dan telah menghadiahkan satu totokanit yang cienya yang paling hebat Mempergunakan seluruh iwekang yang ada padanya dan kebetulan totokan itu telak sekali mengenai sasaran Sehingga pecahlah tenaga latihan Naoyang Hang, musnahlah ilmu andalah Hamokongnya Setelah melukai dan memusnahkan ilmu andalah Naoyang Hang tersebut Hati Ong Tiong Yang baru puas dan dia pun baru tenang Karena selanjutnya ancaman buat Toan Hong ya maupun Ciu Pek Tong telah disingkirkannya Terutama sekali ancaman buat orang-orang gagah dalam kalangan Kang O dengan dimusnahkannya Hamokongnya Naoyang Hang Si tok tidak bisa malang melintang leluasa lagi Dan di waktu itulah Ong Tiong Yang benar-benar berpulang dengan hati yang tenang Setelah selesai penguburan jenazah Ong Tiong Yang Ciu Pek Tong menyampaikan keinginannya pada Magiok yang waktu itu telah mewarisi kedudukan sebagai Coan Chin Kau Chu Bahwa Seng Paman Guru ini bermaksud untuk pergi ke suatu tempat yaitu ke sebuah gunung terkenal di selatan Namun Ciu Pek Tong tak mengatakan apa maksud perjalanannya itu dan Magiok pun tidak berani menanyakannya karena dia Anggap Pertama, Ciu Pek Tong mungkin ingin menghibur dirinya jangan sampai terlalu berduka Kedua, Ciu Pek Tong juga ingin melakukan sesuatu hal yang penting yang tentu saja tidak bisa ditanyakannya pada Paman Gurunya itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!